Dari Cimahi, Jawa Barat, viral aksi warga membuang sampah seenaknya ke aliran sungai. Satgas Citarum Harum pun langsung turun tangan untuk membersihkan sungai. Viral di media sosial, aksi tidak terpuji yang dilakukan dua orang membuang sampah ke aliran sungai di kawasan Jalan Citopeng, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dua orang itu tanpa rasa bersalah melemparkan sampah terbungkus kantung kresek yang diangkut menggunakan gerobak ke aliran sungai. Menurut Ketua RW Setempat, aksi buang sampah sembarangan tersebut sudah dipantau sejak 25 Agustus lalu. Sampah yang dibuang bukan sampah warga setempat, melainkan dari warga dari RW lain di sekitar RW 01. Rambilnya bukan dari RW 1 sampahnya. Jadi RW 3, 4, 7, 8. Yang mendapat upah itu dari tiap RW. Jadi warga itulah. Jadi sampah dari luar ya Pak ini Pak ya? Iya, dari warga sendiri. Warganya mau buang? Enggak, dari sana, dari seberang sana. Sementara itu identitas warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai Citopeng telah diketahui pihak kelurahan. Ini buangnya ke sungai, sungai ini adalah dari dulu juga kan pinginnya bersih, pingin bernam, pingin maci. Udah tadi saya edukasi dengan Pak Bin Kapjipas pagi bahwa ini adalah pelanggaran yang sangat berat. Warga dibantu jajaran personil Satgas Citarum Harum serta jajaran kelurahan membersihkan tumpukan sampah yang berada di aliran sungai tersebut bersama-sama. Setelah diangkut, sampah tersebut akan diolah di sektor 7 Citarum Harum, Kabupaten Bandung. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.